Halo, welcome to my channel, it's me Alisa Monique Di video kali ini ada yang beda banget, yaitu aku dimakeupin sama makeup artist ya jadi ceritanya aku jadi modelnya dia gitu ya kayak gini hasilnya dan di video ini aku bakal kasih liat proses aku dimakeupinnya mulai dari bulu sampe jadi cantik dan cetar banget so ya, i hope you like this kind of video sebelum kita mulai jangan lupa please like dulu video ini dan juga subscribe ke channel aku lagi mau dimakeupin sama muaknya tuh jadi hari ini jadi model dulu selama ini makeupnya selalu sendiri, sekarang makeupnya dimakeupin ya jadi ini dia muaknya namanya dia Rina dia tuh temen SMP aku dulu dia udah banyak banget nanganin klien wedding guys ciri khas makeupnya dia tuh flawless dan glam dan juga gak cukur alis kalian bisa ngeliat portfolio nya dia di instagramnya dia ya di muak Bekasi underscores by Rina Ramadhani lengkap banget disitu portfolio nya kalian bisa ngeliat detailnya segala macem semua ada di sana cus udah pake soft lens kita langsung mulai oke ini lagi dibersihin dulu muka aku guys terus kemudian disemprot face mist sebelum masuk ke tahap berikutnya ini lagi dipoto buat beforenya wuuu next aku lagi dipakein face oil ini tujuannya supaya muka aku yang normal to dry ini gak terlalu kering banget supaya makeupnya juga nanti gak nge-crack ini dipakein ke seluruh muka jadi dia lebih membantu makeup juga jadi dia lebih membantu makeup juga keliatan bersinar glowing gitu dari dalam terus ini aku lagi dipakein moisturizer terus ini aku lagi dipakein moisturizer dan makeup dan makeup nah ini udah mulai dipakein cream foundation jadi ini dia pilih yang warnanya cerah sebagai base dan dia gak di aplikasiinnya gak ke seluruh muka malah ini kan hanya di area tengah muka di hidung, dagu, bawah mata, dan juga jidat kalian bisa lihat sendiri kan guys nah ini udah mulai masuk dipakein mixing foundation dia mixing 3 foundation tadi ditaruh ke tempat foundation itu yang plat stainless itu kemudian bawahnya dibakar aku kurang tau ini buat apa tapi mungkin supaya 3 foundation tadi lebih tercampur rata ya karena kan dari secara tekstur beda-beda foundationnya ada yang padat dan ada yang cair disini tuh semua tahap cream pemakaian produk-produk yang liquid di tahap ini tuh kayaknya mukanya kayak topeng banget tapi ini belum selesai guys dipakein ke semua supaya rata semua warna kulitnya nah ini dipakein contour and highlight biar berdimensi guys mau di contour guys muka gua disini kayak sapi belang-belang but wait sabar jangan kebanyakan komplain sama muak percaya aja nah ini lagi di contour tadi itu di highlight lagi-lagi ini teksturnya cream ya guys pokoknya semua produk cream disini semua ini tahapnya memang semua yang dipake lagi liquid-liquid semua cream-cream semua disini ini aku di contour di bagian rang tulang pipi hidung semua deh biar keliatan tirus guys pengaplikasian blush on dalam namanya ini ini juga cream kayak gini tuh biar blush onnya tahan lama gak cuman pake blush on powder doang ya ini dia blush on dalamnya shadingnya pangkasnya dan ya setelah semua produk-produk cream dan cair tadi kita masuk ke powder ini kalian lihat sendiri semua mukaku dibedakin guys dan bedaknya juga gak nanggung-nanggung banyak banget gak perlu takut menor atau apa memang begini harusnya karena ini lagi dikunci semua produk-produk basahnya supaya nanti dia gak geser ini penting banget ini tahap yang penting menurut aku jadi emang banyak banget kayak gini tapi gak usah khawatir karena sisa bedaknya nanti tuh akan disuai pake brush setelah ini kan akan kita akan menggunakan produk-produk powder lagi diatasnya ya udah pake blush on udah pake shadow alis segala macem gitu-gitu tangan-tangan kena di muka tetep aman karena gak geser udah dipakein bedak tuh ini di swipe-swipe kayak gini nah ini complexionnya kayaknya udah disini muka gue kayaknya berasa kenceng banget tarik banget nih masuk ke shading disini pake shading powder pake palette dari elf untuk mempertegas yang tadi udah dibikin pake cream ya dipertegasnya disini guys tuh masuk 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 juga ke blush on juga blush on powder kalian perhatiin warna blushnya berbeda untuk menciptakan gradasi jadi gak terlalu meddok banget gak terlalu menor kayaknya abis digebukin gitu enggak nah ini di set lagi pake bedak kayaknya ini pake bedak padat ya aku udah gak terlalu merhatiin di bagian ini iya sih kalo diliat dari bentuknya kayaknya ini emang bedak padat untuk lebih ngunci lagi make up mata finally ini di baking dulu di baking tujuannya kalo ada eyeshadow yang jatoh-jatohan gitu biar bisa langsung di wipe aja oke next ini lagi dipakein base untuk masuk ke make up mata ini lagi dipakein eyeshadow yang warna senada dengan warna kulit nah ini coklat muda terus ini coklat tujuannya di bagian ujung luar kelopak mata aja sambil di baur-baur guys karena di baur itu penting banget supaya eyeshadow nya gak ngeblok ini warna coklat mudanya terus nanti agak dimasukin warna-warna glitter champagne gitu terus ini lagi dipakein eyeliner terus di bagian yang udah dikasih eyeliner tadi sekarang lagi dipakein bulu mata terus kita langsung tempel bulu matanya mengikuti lem itu dan ini lagi dilem bulu mata asli ku sama bulu mata palsu nya i don't know tapi kayaknya ini setengah aku yang namanya trik teknik jahit mata terus dikasih eyeliner guys supaya gak keliatan hampa gitu ya keliatan full mataku jadi gak keliatan bolong gitu kalo di foto apa sih bolong? ya itulah pokoknya if you know what i mean kabar di jahit bulu matanya nextnya ini lagi dikasih eyeliner putih di bagian bawah mataku terus dipakein bulu mata bawah ini tuh dipakeinnya tuh ribet banget guys dia dipotong-potong dulu terus dipakein satu-satu kayak begini kalo aku sih nyerah aku gak bisa jadi ini masuk ke alis dia lagi dipakein kayak petroleum jelly gitu supaya alisnya semua nyatu ya guys lebih gampang dibentuknya tujuannya terus ini lagi dibingkai nah bagian alis ini juga cukup makan waktu memang alis kiri kanan itu tidak mungkin sama persis tapi setidaknya dibikin balance guys dan untuk bikin balance nya itu lumayan wow lama juga kayak lagi pake foundation tadi tapi kuncinya harus sabar ini lagi dibikin kayak serat-serat gitu karena memang tujuannya mau dibikin alis serat belukar terus ini udah mulai masuk ke pake warna ini udah dikasih warna hitam sesuai dengan rambut aku terus ini ngerapiinnya pake concealer next lagi dipertajam lagi alis aku guys ini aku gak tau produk ini apa kayak eyeliner gitu ya ya dirapi-rapihin lagi sama sekali gak dicukur alisnya tapi nanti tetep akan keliatan rapih di endingnya ya dan ini udah mulai masuk ke gincu itu bibir aku mau di ombre guys aku seneng banget kalo lipstiknya tuh di ombre karena kalo satu warna doang full ke bibir aku tuh bener-bener bibirku jadi keliatan jedding banget ini warna bibir dulu ini agak pucet ya tapi ini masih warm undertone dan ini aku dikasih lipstick matte supaya lebih tahan lama juga guys supaya lipstick ini tuh teksturnya enak banget ya smooth banget gitu kayak di bibir aku baru pertama kali coba juga ya karena di makeup-in ini nah terus ini dikasih warna yang agak terang ya ini warna merah dan dia masih warm undertone masih cocok banget sama undertone kulit aku dan ini warna terakhir dia warna merah apa sih kayak merah vampir gitu ya ini jelas cool undertone ini cukup di dalamnya aja terus ini aku dikasihin kayak spray gitu lah untuk meningkatkan warna kulit ya jadi lebih putih karena kan tadi leher aku gak di makeup jadi biar gak belang sama wajahnya dan of course gak lengkap kalo gak pake highlighter guys ini jadi beda banget kalo dikasih highlighter nanti kita lihat ya dia jadi glowing banget oh my god aku suka banget 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 sama final looknya yaa yang dikasih di tulang pipi tulang hidung sama di bawah bibir ya di dagu maksudnya terus di jidat juga don't forget kan guys kan guys glowing banget guys bersinar banget nah tego green jago ya gila flowless banget Ya jadi basicly keseluruhan Makeupnya udah kelar Ini masih ditambah-tambah lagi highlighternya Masih dikoreksi-koreksi lagi Tuh wow banget Hasilnya kan Keren banget, cantik banget Terus ini dikasih face mist lagi Untuk mengunci semuanya Biar lebih ngebantu tahan lama guys Wow Wow Dek Bok tuh bagus banget Wow Jadi hasilnya guys Beda banget kan Aku paling suka banget sama matanya Keren banget Oh, Dreams Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton